. Sejarah Kerajaan Buleleng dimulai sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Kerajaan bercorak Hindu ini terletak di Bali bagian utara, tepatnya di Singaraja. Pendiri Kerajaan Buleleng bernama Igusti Anglurah Panji Sakti dari wangsa Kepakisan. Kerajaan Buleleng berdiri ketika eksistensi Kerajaan Majapahit kian memudar. Selama berabad-abad Majapahit yang berpusat di Jawa bagian timur dikenal sebagai Kemaharajaan Besar, sebelum runtuh seiring munculnya Kesultanan Demak sebagai Kerajaan Islam pertama di Jawa. Di seberang timur Jawa, berdirilah Buleleng bersama sejumlah kerajaan Hindu lainnya di Pulau Dewata. Amurwani Dwi dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia 2014-141 mencatat, di Bali saat itu muncul beberapa kerajaan, termasuk Gelgel, Klungkung, Buleleng, dan lainnya. Pendiri Kerajaan Buleleng Igusti Anglurah Panji Sakti atau yang bernama Kecil Igusti Gede Pasekan adalah seorang pangeran. Ia putra dari Igusti Ngurah Jelantik, penguasa Kerajaan Gelgel yang bertahta sejak tahun 1580 Masehi. Meskipun bertitel pangeran, Panji Sakti bukanlah putra mahkota karena ia bukan anak dari Permaisuri. Ibunda Panji Sakti bernama Siluh Pasek Goblek, istri selir Igusti Ngurah Jelantik. Dikisahkan oleh Deni Prasetyo dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, 2009, Panji Sakti berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia punya keistimewaan, termasuk disebut-sebut memiliki kekuatan supranatural. Kelebihan Panji Sakti membuat ayahnya khawatir. Igusti Ngurah Jelantik cemas jika suatu saat anaknya dari istri selir itu akan menggeser posisi pewaris tahta yang telah ditunjuknya, yakni putra mahkota dari Permaisuri. Maka, ketika berusia 12 tahun, Panji Sakti diasingkan ke kampung halaman ibunya, yakni di desa Panji, wilayah Den Bukit, Bali bagian utara. Di Den Bukit, Panji Sakti tumbuh sebagai sosok pemimpin muda yang cemerlang. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah sekitar Den Bukit bahkan kemudian dinobatkan menjadi raja. Igusti Anglurah Panji Sakti mendirikan kerajaan pada 1660 yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Buleleng. Sejarah Kerajaan Buleleng Di bawah pimpinan Igusti Anglurah Panji, kerajaan Buleleng berkembang pesat dan langsung mencapai kejayaan di masa-masa awalnya. Kerajaan ini punya bandar dagang yang ramai karena letaknya dekat dengan pantai. Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar Bali ke daerah-daerah lain. Dikutip dari Buku Igusti Anglurah Panji Sakti Raja Buleleng, 1994, karya Soegianto Sastro di Wirio, wilayah Kerajaan Buleleng bertambah luas setelah menaklukkan Belambangan, Banyuwangi, dan Pasuruan di Jawa bagian timur. Kekuatan Kerajaan Buleleng perlahan melemah setelah Igusti Anglurah Panji Sakti meninggal dunia pada 1704. Tahun 1732, Buleleng takluk kepada Kerajaan Mengwi. Dua dekade kemudian, tahun 1752, Buleleng kembali menjadi negeri yang merdeka. Namun, lagi-lagi Buleleng kalah perang tahun 1780 pada era kepemimpinan Igusti Ngurah Jelantik, 1757-1780. Pemimpin Wangsa Karang Asem, Igusti Pahang Canang, berhasil merebut wilayah Buleleng. Selama berada di bawah kekuasaan Wangsa Karang Asem, keluarga istana Buleleng ternyata diberi posisi penting. Salah satunya adalah Igusti Ketut Jelantik, pangeran Buleleng putra Igusti Ngurah Jelantik. Ketika Wangsa Karang Asem dipimpin oleh Igusti Made Karang Asem, 1825-1849, Igusti Ketut Jelantik ditunjuk sebagai patih atau panglima perang. Pada 1846, 1848, dan 1849, wilayah Buleleng mendapat serangan dari Belanda. Menurut catatan Robert Pringley dalam A Short History of Bali, 2004, Igusti Ketut Jelantik memimpin perlawanan rakyat Buleleng terhadap kaum penjajah. Igusti Ketut Jelantik gugur dalam rangkaian peperangan yang berakhir dengan puputan atau perang habis-habisan itu pada 1849. Sejak saat itu, wilayah Bali bagian utara, termasuk Karang Asem dan Buleleng, dikuasai oleh Belanda. Peninggalan Kerajaan Buleleng Berdasarkan catatan Sugeng Rianto dan kawan-kawan dalam Studi Potensi Lanskap Sejarah untuk pengembangan wisata sejarah di Kota Singaraja yang termuat di Jurnal Arsitektur Lanskap, Valium 2, No, 1, 2016, ada beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Buleleng, diantaranya adalah 1. Perempatan Agung, Catus Padha Perempatan yang berlokasi di Jalan Mayor Metra, Veteran, dan Gajah Mada, Kota Singaraja. Konsep penataan ruang ini disebut tradisional khas Buleleng. Di sana terdapat pura, puri, pusat pemerintahan, pasar, dan lapangan terbuka. 2. Masjid Kuno, Kramat Ditemukan ketika orang Bajo dari suku Bugis menyisir lahan yang tertutup semak belukar di tepi sungai Buleleng. Diduga, masjid ini adalah peninggalan Buleleng ketika pengaruh Islam masuk ke Bali. 3. Masjid Agung Jami Peninggalan ini semula bernama Masjid Jami yang ditujukan sebagai simbol toleransi beragama di Kerajaan Buleleng. Namanya diubah pada 1970 sebagai bentuk penghargaan kepada kebaikan Raja Buleleng. 4. Kampung Bugis Catatan sejarah perjalanan orang seberang bisa dilihat dari kampung ini. Suku Bugis ketika itu tergabung dalam Angkatan Laut Kerajaan Buleleng dan banyak yang menetap di Singa Raja. 5. Kantor Bupati Buleleng Setelah Buleleng dikuasai Belanda, dibangun gedung asisten residen untuk pejabat Belanda. Setelah Indonesia merdeka, diubah fungsinya oleh pemerintah daerah Bali menjadi gedung veteran dan perguruan tinggi. 6. Eks Perlabuhan Buleleng Tempat ini adalah bukti sejarah bahwa Buleleng pernah berperan sebagai pusat perdagangan. 7. Eks Perlabuhan Buleleng